PT Aneka Tambang, Antam, terbuka-buka suara soal kekalahan yang mereka alami dalam sengketa gugatan perdata terkait 1.136 kg, kek, emas batangan dengan Krazi Rich Surabaya Budi Said. Suara mereka sampaikan usai Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, dari PT Antam atas gugatan Budi. Perkara tercatat pada nomor 554 PKPDT, 2023. Pada laman MA, tertulis bahwa perkara PK itu diputus Majelis Hakim Agung pada tanggal 12 September 2023 lalu. Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Al-Qadri mengatakan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Meski demikian perusahaan masih menunggu salinan putusan. Namun, kami masih menunggu untuk memperoleh salinan putusan tersebut dimaksud, kata dia kepada CNN Indonesia.com, Senin, tanggal 18 September 2023. Faisal menuturkan dalam kaitannya dengan kasus ini, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi jual-beli dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut PT. Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu. Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wawenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan, Imbu Faisal. Ia menambahkan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara regular diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang. Sehingga, PT. Antam senantiasa melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan good corporate governance dan peraturan yang berlaku, tadasnya. Perselisihan Antam dengan Budi bermula ketika Krazi Ricitu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun, Budi baru menerima 5.935 kilogram. Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!